doa kamu mampu untuk menghancurkan seseorang yang memiliki niatan buruk jahat kepada kamu halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas doa kamu mampu untuk menghancurkan orang yang memang memiliki niatan tidak baik terhadap diri kamu nah seperti apa situasi yang terjadi dalam kehidupan sosial memang disini kamu pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang terjadi dengan beberapa pihak dengan beberapa orang, kamu tentu juga mengalami beberapa permasalahan dengan si A, si B, si C, dan yang lainnya tapi disini memang bersyukurnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri karena apa kau bisa untuk bertahan dan juga tidak terlalu terpancing, terpicu secara segi emosi dengan beberapa pihak, dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini pun kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan segala kebaikan-kebaikan yang terus kamu rasakan dan kemudian, kamu pun juga tahu sebenarnya siapa-siapa saja orang yang memang memiliki niatan yang kurang baik dengan kamu kamu tahu siapa saja orang yang memang memiliki niatan yang tidak bagus dengan diri kamu ada 1, 2, 3, mungkin sampai dengan 6 orang yang selama ini juga memiliki niatan yang tidak baik dengan kamu tapi disini kamu juga bersyukur kenapa kamu harus bersyukur? karena sepertinya kamu juga mampu untuk terhindar dari beberapa perkara-perkara yang terjadi sehingga bahkan kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran tidak perlu, ada ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini karena kalau bisa kita katakan saat ini kamu pun juga terus bisa untuk merasakan hal-hal yang baik terus bisa untuk merasakan adanya beberapa hal yang positif yang ada dalam situasi yang terjadi pada diri kamu dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih sabar harus bisa untuk lebih tenang gitu loh dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan saat ini karena apa? kamu juga dalam situasi menghadapi masalah tidak bisa terlalu mengedepankan emosi karena apa? ketika kamu terlalu mengedepankan emosi yang ada nanti malah akan terjadi beberapa hal yang bisa untuk merugikan kamu jadi ya tolonglah tetap sabar, tetap tenang jangan sampai ada hal-hal yang bisa untuk memicu emosi kamu dan kemudian walaupun memang juga ada beberapa orang yang pengen menghancurkan kamu menjatuhkan kamu dengan segala macam upaya dengan santet, dengan magic, dan sebagainya tapi disini kamu juga jangan khawatir karena apa? mereka yang mengirimkan magic mereka yang mengirimkan santet kepada diri kamu itu akan hancur dengan doa-doa kamu dengan keimanan kamu karena apa? dengan kepercayaan yang kamu anut saat ini memang kamu juga memiliki doa-doa yang memang bisa untuk memproteksi diri kamu padahal niat kamu adalah tidak untuk menghancurkan mereka tapi lebih kecenderungan menjaga, memproteksi apa yang ada dalam diri kamu tapi ya memang semesta itu kan Tuhan Yang Maha Esa betul-betul adil-seadil-adilnya sehingga siapapun yang menyakiti kamu siapapun yang menzolimi kamu itu juga akan menemui karmanya sendiri sehingga kamu jangan khawatir karena dari kartu ini juga akan menggambarkan akan merepresentasikan adanya beberapa situasi yang dimana mereka pun juga akan mendapatkan karma mereka pun juga akan mendapatkan balasan yang akan terus muncul sehingga apa? konteks yang muncul konteks yang terjadi kamu juga jangan terlalu ada ketakutan yang berlebihan karena yang terpenting saat ini adalah kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan segala hal baik dan juga sudah mulai merasakan adanya segala hal yang sempurna yang ada di dalam posisi diri kamu dan kemudian kamu pun juga akan mendapatkan pencerahan dari doa-doa yang kamu ucapkan dari doa-doa yang kau panjatkan kamu pun juga akan mendapatkan pencerahan yang cukup bagus kamu akan mendapatkan pencerahan yang cukup positif sehingga dengan adanya pencerahan yang baik adanya pencerahan yang positif tentu ini juga nanti akan memiliki hal-hal yang baik yang akan terus berdampak pada posisi kamu secara keseluruhan dan kemudian memang doa kamu juga tanpa kamu sadari ini bisa dan mampu untuk menghancurkan mereka yang memang memiliki niatan yang kurang baik terhadap diri kamu sehingga dalam konteks yang terjadi kamu pun juga jangan terlalu khawatir jangan terlalu takut kenapa Tuhan akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada diri kamu jadi kamu pun juga gak perlu ada ketakutan yang terjadi secara berlebihan dan kemudian bagaimana nasib mereka yang memiliki niatan buruk mengirimkan magic kepada diri kamu memang ya kalau bisa dikatakan mereka saat ini pun juga sedang merasakan adanya beberapa keadaan yang tidak baik gitu loh mereka secara personal juga merasakan ada beberapa situasi yang tidak bagus mereka juga jujur merasakan ada beberapa ketidaknyamanan yang terjadi dan merasakan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak bagus yang mereka hadapi sehingga apa dalam konteks tertentu mereka pun juga bingung gitu loh kok bisa dalam situasi ini kamu gak mempan untuk dikirimkan black magic dan juga kamu dalam kondisi kok terus bertahan dengan posisi-posisi yang terjadi sehingga dalam kondisi saat ini kamu juga jangan sampai ada kekhawatiran dan juga jangan sampai ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan karena memang dalam kondisi yang terus muncul kamu juga akan terus mendapatkan beberapa hal yang positif dan juga terus mendapatkan beberapa hal baik yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu dan kemudian hancurnya mereka bukan hanya mereka saja yang mengirimkan tapi melalui perantaranya juga hancur misalnya mereka menggunakan dukun untuk menghancurkan kamu mereka menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan kamu kepada seseorang paranormal misalnya nah paranormalnya itu dukunnya itu juga akan mengalami hal yang sama sehingga apa disini kamu juga jangan takut mau sekuat apapun mereka menghancurkan kamu sehebat apapun mereka menjatuhkan kamu pada akhirnya mereka juga akan terjatuh dengan sendirinya sehingga disini kamu juga gak perlu khawatir dan juga gak perlu takut dengan beberapa hal yang memang mereka kerjakan dan mereka lakukan kepada diri kamu sehingga memang dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati juga dengan keadaan yang terjadi tapi kamu juga jangan ada ketakutan karena apa? kalau kamu takut maka kamu akan terjatuh tetapi kalau kamu berani kamu punya keimanan yang tebal kamu akan mampu untuk mendapatkan berbagai macam hal baik dan juga mampu untuk mendapatkan berbagai macam hal positif yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu dan disini kau bisa belajar ternyata hal-hal yang buruk itu tidak akan bisa untuk menembus kepada apa yang ada di dalam diri kamu jadi kamu juga jangan khawatir jangan takut toh juga masih akan ada beberapa kebaikan-kebaikan yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan dan disini hancurnya sang pengirim black magic yang ditujukan kepada diri kamu karena apa? ada keimanan ada doa yang ada dalam diri kamu dan ini bukan hanya untuk melindungi kamu saja tapi juga melindungi keluarga kamu secara lebih luas sehingga apa? kamu juga jangan sampai ada ketakutan dalam menghadapi apapun yang ada di depan kamu dan di hari ini sampai dengan nanti di tahun depan kamu pun juga akan merasakan ada beberapa problematika yang terus muncul tapi disini kamu jangan khawatir karena apa? walaupun ada problematika yang terus muncul tapi disini kamu juga bisa untuk mengantisipasi segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul situasi yang terjadi sekian terima kasih saya Jaya Wijayanti lapor dini pangastuti joya didi ngerat rahayu sagundumadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati